Sejak teridentifikasi akhir tahun 2019 lalu, virus corona jenis baru telah menginfeksi jutaan orang di seluruh dunia. Tercatat lebih dari 9,7 juta orang telah terpapar virus corona baru. Sedangkan sebanyak 5.255.188 orang dinyatakan pulih. Virus corona baru juga telah menewaskan sekurangnya 491.746 orang secara global. Perincian lainnya, ada kasus aktif di seluruh dunia sebanyak 3.962.217 kasus, dengan 3.904.597 dalam kondisi ringan dan 57.620 mengalami kondisi serius. Berhasil menduduki urutan kedua dengan kasus terbanyak di dunia. Setidaknya tercatat sebanyak 1.228.114 kasus positif corona terjadi di negara ini dengan 35.640 kasus baru selama 24 jam. Total kematian di negara ini karena virus corona jenis baru sebanyak 54.971 dengan 1.097 kematian baru. Sebanyak 649.908 orang telah dinyatakan pulih, yang berarti kasus aktif di Brazil sebanyak 523.235 kasus. Melansir BBC, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, mengatakan bahwa Eropa telah melihat peningkatan dalam kasus mingguan COVID-19 untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan karena pelonggaran pembatasan. Di sebelas tempat termasuk Armenia, Sweden, Moldova, dan Makedonia Utara, percepatan penularan telah menyebabkan virus menular sangat signifikan. Direktur Regional WHO Dr. Hans Heri Klub menyampaikan peringatan yang mengenai resiko melonjaknya kasus virus corona telah menjadi kenyataan. Hampir 20.000 kasus baru dan lebih dari 700 kematian baru dicatat setiap hari. Selamat menikmati. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng.